jadi penyebabnya cerah jelas virus Corona ya ini virus yang memang baru ditemukan virus Corona ini sebenarnya jenisnya ada beberapa yang sudah pernah terjadi seperti SARS-CoV-2 ya tapi ini dia mutasi yang baru di virus ini lebih menyerang ke saluran pernafasan bisa masuk lewat selapun endir mata hidung mulut dan nanti akhirnya menyerang pernafasan maka gejalanya demam batuk ilap sakit penggerakan kalau dia melirat bisa sesak nafas gagal nafas sampai akhirnya menimbulkan kematian karena dia ada selaput lendir ya selaput lendir yang memang virus itu ya port the entry-nya atau memang dia dia masuknya itu lewat situ jadi setiap kuman itu punya tempat masuk sendiri-sendiri seberapa ganas untuk Corona sendiri Bu ya sebenarnya kalau dibilang ganas-ganas tidak ya juga karena semua orang yang tidak semua orang yang terinfeksi virus Corona ini lalu sakit jadi kalau dendam tubuh kita kuat kondisi kita bugar meskipun virus Corona masuk bisa jadi kita tidak sakit kalau untuk gejala khusus Corona itu apa tuh dibanding dengan seperti flu biasa seperti itu apa sih gejalanya itu mirip sekali dengan flu biasa cuma itu tadi memang dari hasil pengamatan dari orang-orang yang meninggal atau yang sakitnya menjadi berat itu rata-rata memiliki penyakit lain jadi ada komorbi penyakit lain misalnya penyakit jantung DM penyakit ginjal nah rata-rata yang berat dan meninggal karena ada penyakit lainnya dan usia lanjut nah yang terjadi pada bayi anak-anak ini hampir semua selamat kebanyakan bukan karena itu biasanya karena ada penyakit-penyakit penyakit lainnya jadi penyakitnya jadi semakin berat dengan masuknya ya tentu kita berharap masyarakat itu tidak begitu saja mudah panik dan ketakutan yang berbeda karena ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penyakit dan jangan mudah percaya kepada kita-kita di media spesial yang terkadang banyak tidak masuk apa kalau ingin mencari informasi carilah informasi pada orang yang tepat pada institusi yang tepat tentu kita mengimbau kepada sebuah masyarakat untuk menjaga kebersihan diri ya itu kemudian ya rajin cuci tangan pakai sabun setelah melakukan aktivitas tentunya yang berikutnya paling penting adalah jaga daya tahan tubuh kita kita semua dengan mengkonsumsi makanan berisi cukup minum air makan saib dengan buah bahagia kemudian istirahat dan tidurnya dan penting lagi yang dari kerumunan keramaian yang menyebabkan kontak dengan orang lain lebih baik pada situasi sekarang seperti ini kita diam di rumah dan keluar hanya jika ada hal-hal misalnya saat ini pemerintah juga sudah apa ya mengeluarkan surat untuk menghimpau kita untuk misalnya ada event-event mengumpulkan masa ya sekarang sudah ditunda kemudian kalau kita harus ke pasar ya kalau memang betul-betul kita ya untuk mencari bahan makanan ya nggak apa-apa ke pasar lindungi diri segera setelah itu kita bisa tidak mengagakkan kumpulan-kumpulan yang atau yang masih bisa ditunda kita tunjuknya kebersihan diri jadi kita di pasar itu ketemu orang banyak kalau kita sakit sebaiknya tidak keluar kemudian harus berdiam di rumah kemudian kalau memang perlu sekali kita melihat risiko yang tinggi boleh melindungi diri memakai masker dan yang paling penting cuci tangan tadi ya setiap aktivitas menjual habis memegang uang semua barang-barang yang sangat mungkin tercemar kita rajin cuci tangan nah ketika habis batuk percik ini kita menyentuh meja nyentuh pulpen nah terus ini nanti disentuh orang lain lagi lah disitu menularnya cara menularnya berbetul kita langsung itu tadi atau kita terlalu deket saya batuk langsung terhirup percikannya tadi langsung menyentuh hidung mulut selalu berlandir mata nah itu yang bisa ya menularkan ya sebenarnya tinggal lihat dijemur dimana gitu ya kalau dijemur dipanas matahari tapi banyak debu ya percuma juga mataharinya bagus banyak kuman bisa mati oleh karena pemanasan ya oleh karena matahari tapi ya tergantung kita mau dijemur di harus di tempat yang bersih dan tertutup tentunya kita nggak papa jadi virus corona ini sebenarnya sangat rentan oleh sabun jadi kalau ada bahan-bahan yang ini memang mau tahan sabun ya silahkan bisa dibunuh sabun sudah sangat membantu mengurangi sabun apa saja langkah yang nggak papa pakai sabun saja apa saja sabun itu semua bagus bisa membunuh sabun batang colek cair silahkan semua bisa ya harusnya itu dicuci pakai sabun ya cuma kan ya biar 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 lah kita kadang-kadang cuma dicuci air tol gitu ya temannya kadang-kadang cuma pindah-pindah tempat aja kalau dengan sabun insyaallah maini ya 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 ya